Assalamualaikum, Hayo Nisha Redmi Note 9 siap mengusik Realme 6i di segmen harga 2 jutaan Dari keduanya, manakah yang lebih layak untuk dimiliki? Coba kita lihat dari berbagai sisi Kita mulai dari yang nampak dulu Realme 6i mengusik desain master Yang mengajarkan pilihan warna hijau dan putih dengan finishing efek aksen garis-garis vertikal Dan menempatkan kamera di bagian sudut atas Diklaim desain ini dibuat langsung oleh Naoto Fukushima Namun sayang, bahannya masih terbuat dari plastik Sedangkan Redmi Note 9 menempatkan konfigurasi kameranya dalam sebuah modul persegi di bagian tengah Lebih premium berkat penggunaan bahan kaca Corning Gorilla Glass Beralih ke depan, Realme 6i mengusung layar dengan gaya poni waterdrop Panelnya berjenis IPS LCD dengan luas 6,5 inci dan beresolusi HD Plus saja Sedikit lebih kekinian, Redmi Note 9 mengusung gaya dot display dengan sebuah lubang kecil di sudut kiri atas Panelnya juga berjenis IPS LCD dengan luas 6,53 inci dan telah beresolusi Full HD Plus Kedua layar smartphone ini telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Urusan angka dan build quality, Redmi Note 9 tentu lebih menarik Namun desain master pada Realme 6i juga akan punya daya tawar sendiri Lanjut ke bagian mesin, Realme 6i dan Redmi Note 9 cukup layak disandingkan Karena keduanya diotaki oleh prosesor yang masih sangat sepadan Lebih dulu dirilis, Redmi menjadi smartphone pertama di dunia yang mengusung chipset Mediatek Helio G80 Tak mau kalah, Redmi Note 9 juga menjadi smartphone pertama di dunia yang mengadopsi chipset buatan Mediatek yang lain Yakni Helio G85 Kedua chipset ini memiliki spesifikasi yang nyaris serupa Bedanya hanya terletak pada clockspeed GPU yang ditingkatkan dari yang semula 950 MHz pada Helio G80 menjadi 1000 MHz pada Helio G85 Yak, hanya 50 MHz Yang jelas kedua chipset ini sama-sama kencang dan dengan mudah mengungguli Snapdragon 665 ataupun Exynos 9611 sekalipun Realme 6i dan Redmi Note 9 pun memiliki konfigurasi RAM dan internal yang sama Yakni 3x64GB serta 4x128GB Keduanya dapat diekspansi melalui microSD Beralih ke kamera Realme 6i dan Redmi Note 9 mengusung konfigurasi kamera yang serupa Keduanya mengusung kamera utama beresolusi 48MP f1.8 PDAF Redmi menggunakan sensor Samsung GM1 Sedangkan Realme 6i dikabarkan menggunakan sensor Sony Keduanya sama-sama ditemani oleh 3 kamera lagi Yakni 8MP ultrawide, 2MP makro dan 2MP lagi sebagai depth sensor Sedangkan di depan terdapat kamera tunggal beresolusi 16MP pada Realme 6i dan 13MP pada Redmi Note 9 Keduanya sama-sama memiliki kemampuan perekaman video di resolusi 1080p 30fps Dengan stabilisasi berbasis Ace Kemiripan berlanjut di sektor baterai Realme 6i ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh Dan sedikit lebih besar, Redmi Note 9 punya kapasitas baterai sebesar 5020 mAh Menariknya, keduanya sama-sama dibekali fitur fast charging berdaya maksimal 18W Dan telah menggunakan USB Type-C Namun Redmi Note 9 punya fitur tambahan seperti hadirnya infrared blaster Serta NFC untuk sejumlah negara yang tentu tak dimiliki oleh Realme 6i Terakhir harga Kedua smartphone ini belum hadir resmi di Indonesia Jadi cukup sulit untuk membandingkan harga dari keduanya Apalagi Redmi Note 9 baru tersedia harga globalnya saja Berikut ini adalah daftar lengkapnya Yang jelas kedua smartphone ini masih dibantul dengan harga di bawah 3 juta rupiah Baiklah, jika melihat generasi sebelumnya Kemungkinan besar smartphone ini akan sama-sama dibawa resmi ke Indonesia Dan dengan harga serta sejumlah spesifikasi yang diberikan Manakah menurut kamu yang lebih layak untuk dimiliki? Tulis di kolom komentar Boleh kok benda pendapat asal tidak saling menghujat Terima kasih telah menonton Afifamid dan Wassalamualaikum